Intro Bismillahirrohmanirrohim Waba'adu dan setelah membaca basmalah Hamdallah salawat beserta salam Aiba'adama taqaddama Yaitu setelah sesuatu yang terdahulu Minal basmalati dari basmalah Walhamdalati dan hamdallah Wassadati dan salawat Wassalamik dan salam Alaman kepada orang dhukiroh yang telah disebutkan Fahadza maka karangan ini Al-mu'allafu Kitab yang dikarang Al-hadiru yang hadir Zihnan di dalam hati Itu mukhtasurun adalah Sebuah ringkasan kecil Kolla yang sedikit apalafzuhu Lafadznya mukhtasur tersebut Wakathuro dan banyak apa ma'nahu Ma'nanya Minal ikhtiswari dari sebuah ringkasan Fil fitihi di dalam ilmu fikih Huwa bahwa fikih Lugatan secara bahasa Itu al-fahmu adalah faham Wastilahan Dan fikih secara istilah Itu al-ilmu adalah ilmu Bil'ahkamishyara'iyyati Tentang hukum-hukum syari'at Al-amaliyyati Yang berbentuk pengamalan Al-muqtasabi Yang dihasilkan Min'adillatiha Dari dalil-dalil hukum At-tafsiliyati yang terperinci Wastimdaduhu Dan pengambilan ilmu fikih Itu minal kitabi dari Al-Quran Wassunnati dan sunnah Walijma'i dan ijma' Walqiyasi dan qiyas Wafaidatuhu Dan bahwa faidah mempelajari ilmu fikih Itu imtisalu awamirillahi ta'ala Adalah untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah ta'ala Wajitinabi nawahihi Dan menjauhi segala larangannya Ala mazhabi al-imami Dalam mazhab al-imam Al-Mujtahidi Al-Mujtahid Abi Abdillahi Abi Abdillah Muhammad ibn Idris Muhammad ibn Idris Al-Syafi'i Yang berbangsa Syafi'i Rahimahullahu ta'ala Semoga Allah senantiasa mengasihinya Waradiyah dan meridai Allah Anhu kepadanya Aima yani perkara Zahabah yang mengikuti al-imam ilaihi pada perkara tersebut Minal ahkami dari hukum-hukum Fil masa'ili dalam berbagai permasalahan Wa Idrisu dan bahwa Idris Itu waliduhu adalah nama orang tua Atau ayahnya imam Syafi'i Hua bahwa Idris Itu ibn Abbasin Adalah anak dari ibn Abbas Ibni Uthmana bin Uthman Ibni Syafi'in bin Syafi'i Ibni Sa'ibi bin Sa'ib Ibni Ubaidi bin Ubaid Ibni Abdin bin Abdin Ibni Yazida bin Yazid Ibni Hashimin bin Hashim Ibni Abdil Muttalibi bin Abdil Muttalib Ibni Abdi Manafin bin Abdi Manaf Wa Syafi'un Sedangkan Syafi'i Hua Alladhi Yun Sabu Ilaihi Al-imamu Adalah nama yang dihubungkan kepada imam Syafi'i Wa Aslama Dan masuk Islam Syafi'i Hua yaitu Syafi'i Wa Abuhu dan ayahnya Syafi'i As-Sa'ibu yaitu Sa'ib Yawma Badrin Pada hari terjadinya perang badar Wa Wulidah dan dilahirkan Siapa imamuna imam kita semua Radiyallahu anhu Semoga Allah meridainya Sanata Khamsina wa Mi'atin Pada tahun 150 Hijriah Wa Tuhufiyah dan wafat imam kita semua Yawmal Jum'ati pada hari Jum'at Salkho Rojaba Akhir bulan Rajab Sanata Arwa'in wa Mi'atayini Pada tahun 204 Hijriah Wasamma ituhu Dan saya menamai kitab ini Biquratil A'ini dengan nama Quratul A'in Bibayani Muhimmati Ahkamid Dini Yang menjelaskan hal-hal penting Tentang hukum-hukum agama Minta khobatuhu Saya mengambil pada ringkasan ini Wahadha syarahu Dan pada syarah ini Minal kutubi dari kitab-kitab Al-Mu'atamadati Yang menjadi pegangan Li shaykhina milik guru kami Khotimatil muhaqiqina Yang menjadi penutup ulama muhaqiqin Shihabiddini Ahmad ibn Hajar al-Haytami Yaitu Shihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haytami Wabaqiyatil mujtahidina Dan ulama mujtahid yang lain Mislu Wajihiddini Abdirrahman ibn Ziyadi az-Zubaidiyyi Seperti Sheikh Wajihuddin Abdurrahman bin Ziyad az-Zubaidi Radiyallahu anhumma Semoga Allah meridui keduanya Wa shaykhiyat ma shaykhina Dan dua gurunya guru kami Sheikh al-Islami Yaitu Sheikh al-Islam Al-Mujaddidi Zakariya al-Ansari Yaitu Al-Mujaddid Zakariya al-Ansari Wal-Imam al-Amjadi Dan Al-Imam al-Amjad Ahmad al-Muzajadi az-Zubaidiyyi Ahmad al-Muzajad az-Zubaidi Rahimahumallahu ta'ala Semoga Allah senantiasa Mengasihi keduanya Wa ghayrihim Dan dari selain mereka semua Minal muhaqiqil muta'akhirina Yakni dari ulama muhaqiqin Kurun akhir Mu'atamidan Halnya berpegangan Alama terhadap pendapat Jazama Yang telah memantafkan Bihi terhadap pendapat tersebut Siapa Shaykh al-Mazhabi Dua Shaykhuna al-Mazhab Al-Nawawiyyu Wal-Rafi'iyyu Yaitu Imam Nawawi Dan Imam Rafi'i Famuhakqiqul muta'akhirina Dan ulama Muhaqiqin kurun akhir Radiyallahu anhum Semoga Allah meridui mereka semua Rajian halnya berharap Min Rabbina dari Tuhan kami Ar-Rahmani yang Maha Pengasih Ayyantafi'a Semoga bisa mengambil manfaat Bihi sebab mukhtasur ini Siapa al-Adhukiyau Para cendikiawan Ayy al-Uqalau Yakni orang-orang yang berakal Wa'antakirro Dan semoga menyejukkan Bihi sebab mukhtasur ini Bisa babihi dengan sebab mukhtasur ini Apa a'ini mataku Gadan di hari esok Ayyawmal akhiri Yakni di hari akhir Binnawwari dengan memandang Ila wajhihi pada zat Allah Al-Karimi yang Maha Mulia Bukrotan di pagi hari Wa'asyian dan di sore hari Amin Semoga Allah mengabulkan doa kami Bismillahirrahmanirrahim Waba'du Dan setelah itu semua Maksudnya yaitu setelah menyebutkan Basmalah, Hamdallah, Salawat dan Salam Atas orang-orang yang telah disebutkan Yakni Atas Nabi Muhammad Keluarganya Dan juga para sohabatnya Fahadha Maka karangan ini Yaitu karangan yang hadir dalam hati Itu mukhtasurun merupakan sebuah ringkasan kecil Mukhtasur itu adalah Qalla lafzuhu wa kathura ma'nahu Ringkas lafazhnya Namun banyak makna yang terurai di dalamnya Minal ikhtisori Yang diambil dari masdar Kata ikhtisorun Jadi Ikhtasoro Yakhtasiru Ikhtisorun Fahuwa mukhtasirun Wazaka mukhtasurun Itu adalah bentuk isim Maf'ul Fil fithi di dalam ilmu fikih Jadi karangan ini Merupakan ringkasan kecil Dalam ilmu fikih Apa itu fikih? Fikih secara bahasa adalah Al-fahmu Yaitu faham Mengerti Sedangkan secara istilah Fikih adalah Al-ilmu bil-ahkami syara'iyyati Al-amaliyyati Al-muktasa bi-min adillatiha At-tafsiliyati Ilmu tentang hukum-hukum syariat Yang berbentuk pengamalan Yang dihasilkan dari dasar-dasar yang terperinci Ilmu fikih ini Diambil melalui Al-Quran Al-Sunnah Ijma' ulama Dan juga kias Lalu apa faidahnya kita mempelajari ilmu fikih? Apa gunanya kita mempelajari ilmu fikih? Tentunya untuk menjalankan segala perintah Allah Dan menjauhi larangan Allah Maksudnya adalah mengikuti hukum-hukum permasalahan dari Imam Syafi'i Idris disini adalah nama orang tua Imam Syafi'i Beliau adalah anak dari Ibnu Abbas Bin Uthman Bin Syafi' Bin Sa'ib Bin Ubaid Bin Abdin Bin Yazid Bin Hashim Bin Abdil Muttalib Bin Abdimanaf Sedangkan Syafi'i adalah nama yang dihubungkan kepada Imam Syafi'i Syafi'i itu masuk Islam bersamaan dengan ayahnya yaitu Sa'ib pada hari terjadinya Perang Badar Imam kita yaitu Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 Hijriah Dan wafat pada hari Jum'at di akhir bulan Rojab tahun 204 Hijriah Kata Musonib saya menamakan kitab ini dengan nama Kurratul Ain yang menjelaskan hal-hal penting tentang hukum-hukum agama Ringkasan tersebut dan syarah ini yaitu kitab Fathul Mu'in Kami ambil dari sumber kitab-kitab pegangan milik guru kami yang menjadi penutup ulama muhaqqikin yakni Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami Dan ulama mujtahid yang lainnya seperti Syekh Wajihuddin Abdurrahman bin Ziyad Az-Zubaidi Semoga Allah meridai keduanya Semoga Allah senantiasa mengasihi keduanya Dan dari selain mereka semua yakni ulama muhaqqikin kurun akhir Kami berpegangan dengan pendapat yang telah disepakati oleh Syekhun Al-Maghhab Imam Nawawi dan Imam Rafi'i Kemudian Imam Nawawi dan ulama muhaqqikin kurun akhir yang lain Maksudnya yang dijadikan pedoman dalam berfatwa pertama kali adalah pendapat yang telah disepakati oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi'i Jika ada perbedaan pendapat diantara keduanya Maka yang lebih diprioritaskan adalah pendapat Imam Nawawi Lantas Imam Rafi'i dan mayoritas ulama Rajian halnya berharap Musonib berharap Dari Allah yang maha pengasih Semoga kitab ini bisa bermanfaat bagi para cendikiawan Yaitu maksudnya bagi orang-orang yang berakal Dan semoga Allah menyejukkan Dengan sebab kitab ini Mata kami di hari esok Hari esok disini adalah hari akhir Dengan memandang zat Allah yang maha mulia Di pagi dan sore hari Amin Semoga Allah mengabulkan Doa kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!